Terdakwa kasus korupsi proyek Stadion Mini turut menyatakan pembelaan secara pribadi. Usai dilakukan pembelaan oleh penasihat hukumnya di dalam ruang sidang pengadilan Tipikor, Jambi. Dengan isak tangis, terdakwa kasus korupsi proyek Stadion Mini Syafrida menyatakan pembelaan secara pribadi di hadapan majelis hakim atas status terdakwa kasus korupsi proyek Stadion Mini Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh yang disandangkannya. Sabrida menyebut jaksa kejari Sungai Penuh telah melanggar ketentuan negara karena jaksa mengaduit dan menyimpulkan kerugian negara dalam proyek Stadion Mini. Menurut Sabrida, kegiatan perhitungan tersebut hanya bisa dilakukan oleh BPK. Sabrida pun menilai jaksa tidak netral karena direktur kontraktor proyek Stadion Mini Sungai Bungkal tidak menjadi tersangka. Dirinya juga menyebut menjadi korban kriminalisasi jaksa kejari Sungai Penuh. Sabrida, kegiatan perhitungan tersebut hanya bisa dilakukan oleh BPK. Atas pernyataan ini, JPU kejari Sungai Penuh menyangkal pernyataan Sabrida karena penanganan kasus korupsi proyek Stadion Mini telah dilakukan oleh kejari Sungai Penuh sesuai SOP. Jadi agenda hari ini, itu adalah pelediol atau pendilan dari Kapua terhadap tempatan Jumat Sabrida terkait dengan kuasa berbeda mengatakan bahwa diperlaksasi dengan kuasa berbeda itu adalah hadiah untuk mengetahui pasti kami dalam menurutkan pesangka dan fakta-fakta di persidangan sudah jelas kelebatan dari kuasa berbeda